Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih di bawah lingkungan Tuhan dan Al-Fatihah. Minggu yang lalu, kita telah mempelajari perpajaran dalam pembangunan. Selanjutnya, minggu ini, masukin yang kelima, kita melanjutkan tentang asas pembangunan pajak. Ada pentingan pembelajaran kita adalah, siswa diharapkan mampu meletahui, bagaimana kata-kata pembangunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah, agar penerimaan dari perpajaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Baiklah, mari kita sama-sama berikuti pembelajaran-perpajaran tersebut. Terima kasih. D. Asas pemungutan pajak Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan jenis pajaknya. Namun, dalam prakteknya dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah berpedoman kepada beberapa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut. A. Menurut Adam Smith Yang pertama, asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Dua, asas certainty atau asas kepastian hukum, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Tiga, asas konfinis of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak saat yang paling baik. Empat, asas efisiensi, yaitu asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Artinya, biaya untuk memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut. B. Menurut W. J. Lengon, satu, asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak yang dihubankan. Dua, asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Tiga, asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Empat, asas kesamaan, yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Lima, asas beban, yaitu sekecil-kecilnya pemungutan pajak harus diusahakan dengan serendah-rendahnya, jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Tantangan-tantangan pemungutan pajak di Indonesia A. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peran pajak dalam membiayai pengeluaran negara B. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak C. Masih belum bersatunya semua sistem kependudukan dan sistem pendukung yang menyediakan data dan informasi bagi lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus perpajakan D. Masih banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor informasi sehingga data potensi perpajakan sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti E. Jenis-jenis pajak 1. Pajak menurut sifatnya A. Pajak langsung Yaitu pajak yang dipungut setahun sekali berdasarkan surat ketetapan pajak atau kohir dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain B. Pajak tidak langsung Pajak yang dipungut setiap terjadinya transaksi tanpa adanya surat ketetapan pajak dan dapat dilimpahkan kepada orang lain Contohnya dapat kamu baca tentang jenis-jenis pajak di buku ekonomi 2. Pajak menurut instansi yang memungutnya A. Pajak pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat Contohnya PPH, PPN, dan PBB B. Pajak daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Contoh, pajak kendaraan bermotor Pajak tontonan Pajak restoran Pajak hotel Dan pajak reklami C. Pajak menurut subjeknya A. Pajak orang pribadi Pajak yang dikenakan bagi seseorang Atau seorang wajib pajak B. Pajak badan Yaitu pajak yang dikenakan kepada sebuah badan usaha Atau organisasi Seperti PT, CP, firma, UD, dan yayasan Pajak menurut asalnya A. Pajak dalam negeri Pajak yang dipungut kepada setiap warga negara Yang tinggal di Indonesia Dan memiliki salah satu objek pajak B. Pajak luar negeri Pajak yang dipungut kepada warga negara asing Yang memiliki usaha atau penghasilan Dan tinggal di Indonesia F. Sistem pemungutan pajak di Indonesia Sistem pemungutan pajak di Indonesia Dapat kamu lihat dan kamu baca Di buku ekonomi halaman 162 Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran ekonomi ini Yaitu tentang perpajakan Semoga apa-apa yang Bapak tampilkan dan Bapak sampaikan kepada Bapak Kamu semua telah mengetahui dan dapat mempelajarinya dengan sebagi banyak Terima kasih kepada Bapak Terima kasih kepada Bapak Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan Sebelum kita sudahi mempelajarinya dengan kita Marilah kita fit-impress dengan tepuk semangat Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.